Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita membuat kokopit dengan mudah hanya menggunakan golok nah jadi alat-alat yang kita gunakan usahakan pisau atau golok yang tajam kemudian kayu landasannya selanjutnya kita juga membutuhkan batu asahan nah langkah awal kita sediakan sabut kelapa saya biasanya menggunakan yang sudah kering sudah tua seperti ini kemudian kita ambil bagian dalamnya dengan cara mengupas dengan tangan nah mengupasnya itu lebih gampang dari bagian langkahnya ini jadi kita kupas nah jadilah dia seperti ini nantinya nah kemudian setelah seperti ini kita ambil satu dan kita iris-iris nah hingga nanti hasil irisannya seperti ini nanti hasil irisannya akan seperti ini nah kalau setelah ini kita remas-remas kita remas-remas terus kita pisahkan bagian yang sudah halusnya nah jadi bagian yang sudah halusnya kita pisahkan dan nanti hasilnya akan seperti ini nah setelah seperti ini berarti kokopitnya sudah bisa kita gunakan untuk media tanam atau untuk cangkokan nah mungkin hasil jadinya tidak sehalus jika kita menggunakan mesin tapi dengan cara begini sudah cukup cepat untuk menghasilkan kokopit yang lumayan banyak nah kita akan langsung masuk ke prakteknya bagaimana membuat kokopit dengan cara yang saya jelaskan tadi nah sekianlah tutorial bagaimana caranya membuat kokopit dengan mudah semoga videonya bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati